Intro Desa Adat Pecatu kembali melaksanakan lomba atau Wim Bekara dalam rangka peringatan bulan bahasa yang kelima. Kegiatan ini juga dilaksanakan bersamaan dengan Utsawa dan Megita tahun 2023. Kegiatan yang berlangsung di wantilan Desa Adat Pecatu ini dibuka oleh Koordinator Ketibali Sejahtera KBS Kecamatan Kuta Selatan, IGD Indra Dewa Putra. Ketua Panitia Nyomantake mengatakan peringatan bulan bahasa kelima dan Utsawa dan Megita 2023 ini mengacu pada Surat Edaran Kumbunur Bali No. 73 serta himbawan dari pemerintah Provinsi Bali agar Utsawa dan Megita dilaksanakan di masing-masing desa. Hal ini diperkuat oleh Surat Keputusan dari Kelian Desa Adat Pecatu. Terkait persiapan yang dilakukan dalam pelaksanaan bulan bahasa dan Utsawa dan Megita ini dimulai dari perekrutan dan penggodokan dari Pasraman dan Widya Sabo. Melalui pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan oleh para peserta mulai dari tingkat sekolah dasar SD. Kegiatan ini secara keseluruhan diikuti oleh 84 peserta dari 10 bidang yang dilombakan seperti membaca dan menulis Aksara Bali. Mas Tunggara, kita di Pecatu ini, Widya Sabo ataupun yang lain-lain berjuru juga pada sepatutnya untuk mendorong kegiatan ini agar ini tetap kita ikut kegiatan ini dan tidak sekedar ikut kegiatan saja. Dan ini peserta juga cukup banyak peminat. Di tengah-tengah situasi globalisasi ini, hampir kita geret atau menurun minat masyarakat untuk belajar bahasa Bali. Yang paling agenda ajang-ajang itu kan luar biasa sekali. Tapi mereka dapat tampil untuk mengasah mental. Kedua juga kan untuk menambah wawasan dan ilmu yang harus dia diluhung leluhur kita itu. Sementara itu, Bendeso Adat Pecatu, Mades Sumerte mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan ini tidak terlepas dari peran Widya Sabo dan para prajuru untuk mendorong agar kegiatan ini tetap bisa terlaksana. Dengan banyaknya, peserta merupakan sesuatu yang membahagiakan sebagai bentuk antusias para peserta. Adat, suni, dan budaya Bali ini harus dilestarikan di tengah arus globalisasi. Saat ini minat generasi muda untuk belajar bahasa Bali semakin menurun. Karena nanya kegiatan seperti ini sangat baik sekali untuk menarik minat para generasi untuk menekuni bahasa Bali sebagai warisan dan luhur yang adil luhung dan patut untuk dilestarikan. Terkait dengan persiapan daripada Lomba Bulan Taksa Bali ini dan Ucawo Darmo gitu, dasar pertama adalah pengkodoan dari peseraman dan Widya Sabo itu sendiri. Sehingga dari pelatihan-pelatihan yang mereka lakukan kepada peserta-pengkoserta, sehingga bisa dikelompokkan menjadi masing sekolah dasar dan masing-masing dari banyak adat sesuai dengan umur yang mereka tentukan. Ketua Widya Sabo Desa Adat Pecatu, Nyuman Diana, mengatakan, Widya Sabo Desa Adat Pecatu sangat mendukung penuh kegiatan ini. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menestarikan seni adat dan budaya yang bernafaskan agama Hindu. Kegiatan seperti ini tentu akan terus dilaksanakan, karena sudah diprogramkan dan sudah berkoordinasi dengan para prajuru, baik prajuru adat maupun dinas. Kegiatan ini sudah berkentu akan tetap berlangsung dan bersempat kontinuitas yang sudah kami programkan, sudah kami lakukan koordinasi dengan prajuru, baik prajuru adat dan dinas, terkait dengan perseransi dan budaya dan pelak, dengan implementasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini. Bukan jadwal untuk lomba, tapi kan bisa diaplikasikan, sehingga dorongan dan bukuan dari pemerintah di selatan dan dinas sangat luar biasa. Para pemenang lomba berhak untuk menambahkan adiah berupa biala dan biagam, serta uang pembinaan. Humas Desa Adat Pecatu melaporkan.